Bola api besar sejauh ratusan juta kilometer dari kita adalah benda paling terang dan paling besar di tata surya. Kalau Jupiter seukuran bola basket, maka bumi cuma seukuran anggur kecil. Tapi matahari bikin Jupiter nggak ada apa-apanya. Bola api besar di langit ini terdiri dari hidrogen dan helium. Diameternya 1.400.000 kilometer, berarti 100 kali lebih luas daripada planet biru kita. Permukaan matahari memiliki suhu 5.540 derajat Celcius dan intinya mencapai 15 juta derajat. Sementara itu, bulan lebih mudah dipahami dengan diameter sekitar 3.500 kilometer, berarti kurang dari seperempat diameter bumi. Bulan kelihatan cukup besar di langit karena merupakan benda yang paling dekat dengan kita. Tapi, gimana kalau keadaannya berubah dan bulan tiba-tiba jadi lebih terang daripada matahari? Yuk bahas beberapa kemungkinannya. Kemungkinan pertama, kalau bulan lebih terang dari matahari, malam akan lebih terang daripada siang. Artinya, siklus tidur bakal terganggu. Semua hewan malam bakal kebingungan. Jadi, jam berapa kita harus berburu? Begitu kata mereka. Di kutub utara dan selatan yang ekstrim, siang dan malam berlangsung berbulan-bulan. Jadi, orang yang tinggal di wilayah ini udah tahu rasanya tidur jam 11 malam dengan matahari yang bersinar terang. Tapi, kita bakal sulit membiasakan diri. Misalnya, kamu lagi berkemah dan nyiapin makanan enak, lalu nyiapin diri kamu buat malam yang gelap. Waktu kamu melewati hutan, kamu nemu tempat yang punya pemandangan danau dan langit terang. Jam 7 malam, kamu menyalakan api buat bakar-bakar, lalu menyiapkan teleskop. Masalahnya, waktu matahari terbenam, bulan bahkan bikin langit lebih terang. Emang sih, gak sepanas yang kamu kira. Karena bukan sinar matahari langsung, tapi tetap aja panas. Kemungkinan kedua, suhu pasti akan naik. Artinya, salju bakal mencair lebih cepat. Tunggu, ada apa nih? Pertama-tama, salju di gunung akan mencair, lalu diikuti dengan tudung kutub. Karena panas banget, permukaan laut akan naik dan menenggelamkan pulau-pulau terpencil di samudera. Kota pinggir pantai akan terendam, dan semua orang akan tinggal lebih jauh dari pantai. Kemungkinan besar, ini bakal memengaruhi ekonomi dunia. Gak akan ada lagi musim dingin, berarti gak ada aktivitas musim dingin, kayak ski, snowboarding, atau lempar salju. Hewan dan tumbuhan di seluruh dunia juga terpengaruh. Dunia akan jadi gurun besar. Air akan langka selama bertahun-tahun, tapi orang-orang bakal nemu cara buat menjaganya. Kemungkinan ketiga, bosen banget duduk di meja kerja. Kamu mengalami kerugian, penjualan kacamata hitam ternyata gak setinggi yang kamu kira. Tapi kemudian, bulat tiba-tiba jadi lebih terang dari matahari, dan semua orang harus pakai kacamata hitam ini seharian waktu keluar rumah. Kamu langsung kebanjiran pesanan kacamata hitam. Jadi, kamu merekrut lebih banyak pegawai dan bisnis kamu berkembang. Akhirnya, kamu jadi pengusaha kacamata terbaik di negara ini. Kita dilarang menatap langit baik siang maupun malam. Kota dipenuhi visor besar buat mengurangi kecerahan setiap hari. Kacamata hitam punya berbagai ukuran dan bentuk sesuai jam. Ada yang seperti kacamata pelindung, ada juga yang mirip helm besar. Kemungkinan keempat, atmosfer bulan tipis banget sampai gak mengandung apa-apa. Kayak gurun di bumi, gak ada awan yang menurunkan hujan. Makanya, udaranya selalu panas atau dingin. Iya, gurun terbesar di dunia adalah Antartika yang merupakan gurun tandus dan dingin, beda dari gurun sahara. Jadi, kalau kamu masih mau mendarat di bulan, coba pikirin lagi deh. Orang yang kerja di stasiun luar angkasa internasional harus nyari kantor baru. Bulan bakal terlalu terang buat mereka yang jaraknya deket banget. Kalau bulan cuma lebih terang, tapi panasnya sama aja, stasiun luar angkasa cuma butuh penyesuaian buat menghindari cahaya. Kita melihat bulan dalam berbagai bentuk karena posisinya terhadap matahari. Bulan gak berputar, kayak bumi. Bulan nempel sama kita dan selalu nunjukin sisi yang sama. Jadi, bergantung pada posisi satelit kita pada bulan itu, kita bakal mengalami malam terang saat bulan purnama dan malam akan relatif bersinar sepanjang bulan itu. Kemungkinan kelima, kalau lebih terang dari matahari, bulan akan lebih panas dari matahari dan mungkin ukuran bulan akan jadi lebih besar. Gravitasi di bumi akan berubah pesat karena ukuran baru bulan. Struktur orbit akan berubah dan memengaruhi benda langit di luar angkasa. Planet bakal mengorbit mengelilingi bulan. Bumi mungkin akan menjauh dari matahari. Kalau kayak gitu, semuanya harus menyesuaikan pada perubahan drastis gravitasi. Kalau gravitasi jadi lemah, bangunan nggak akan punya fondasi padat buat berdiri dan akhirnya runtuh. Jembatan dan monumen besar juga bakal roboh. Orang-orang nggak akan bisa berjalan normal. Cara jalan manusia bakal jadi aneh. Kemungkinan keenam, dalam banyak kemungkinan ini, aku cuma nyebut kalau bulan lebih terang dari benda yang memancarkan cahaya. Tapi dalam hal ini, cahaya harus berasal dari bulan yang memantul dari matahari. Artinya, matahari harus dua kali lebih terang dari sekarang. Kalau matahari seratus kali lebih besar, cahayanya akan lebih terang. Hal itu bisa membahayakan. Matahari bakal memancarkan banyak radiasi yang berbahaya untuk semua makhluk hidup di bumi. Tarikan gravitasi matahari bisa menarik lebih banyak planet ke orbit buat mengelilinginya dan bikin benda lain di luar angkasa masuk ke orbit matahari. Planet bakal ngumpul di galaksi kita, tapi kita bisa aja terlempar dari orbit. Pastinya, hal ini berisiko besar buat semua yang ada di bumi karena kondisi akan lebih panas dan kering dari sebelumnya. Kemungkinan ketujuh, kalau kita membahas bulan makin terang, kita juga bisa berasumsi bulan lebih dekat ke bumi daripada sekarang. Kecerahannya sih gak bakal jadi masalah soalnya gravitasi bakal bikin perubahan besar pada bumi. Tapi, setiap hari dan setiap saat akan terjadi gelombang pasang. Gelombang itu ekstrim banget sampai kota pesisir selalu kebanjiran. Semua pulau bakal tenggelam, sehingga menambah populasi di kota. Biotalaut bakal seneng banget waktu air tumpah ke darat. Perahu dan kapal selam harus dirakit ulang buat kondisi baru ini. Perjalanan udara bakal jadi prioritas, tapi kapal pesiar besar bakal kelihatan futuristis dan punya bodi tambahan biar tahan sama ombak besar. Malam bakal cukup terang pada hari-hari biasa. Suhu global bakal naik dan melelehkan salju sehingga membuat permukaan laut semakin naik. Komet dan benda langit lain akan tertarik gravitasi dan lebih dekat. Jadi, kita harus selalu ngeliat ke atas waktu keluar rumah. Tapi tenang aja, bulan masih akan lama ada di atas sana dalam kondisi seperti itu. Hubungan bumi dan bulan emang rumit. Untungnya, kita cuma punya satu satelit alami. Planet lain di tata surya punya banyak satelit yang mengelilinginya. Bahkan ada beberapa yang sebesar bumi. Bayangin kalau beberapa satelit itu memengaruhi planet kita. Tapi itu kita bahas nanti aja ya. Di luar masih gelap. Hampir jam 2 pagi. Kamu keluar dan melihat ke langit. Bulan Purnama tampak terang. Kamu mungkin merasa sudah tahu banyak tentang satelit alami bumi ini. Tapi coba jawab pertanyaan ini. Bagaimana bulan terbentuk? Jawabannya adalah, Tidak ada yang tahu. Tapi tentu saja ada beberapa teori. Teori paling populer yang disebut teori tuburukan besar, menyatakan bulan terbentuk saat terjadi tabrakan antara bumi dan planet lain. Planet ini pasti lebih kecil dari bumi, yaitu seukuran Mars. Tabrakan itu sendiri mungkin terjadi sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Teori lain yang disebut teori penangkapan, menyatakan bulan dulunya adalah asteroid, atau benda lain yang mengembara. Ia terbentuk di tempat lain di tata surya. Ketika melintas di dekat bumi, ia pun terperangkap gravitasi planet kita. Tapi ada satu fakta menarik. Planet kita dan bulan punya kemiripan isotop dan kimia yang luar biasa. Jadi, keduanya pasti memiliki sejarah yang berhubungan, yang berarti bulan nggak mungkin terbentuk di tempat lain. Para ahli lain berpendapat bahwa pada suatu titik di masa lalu, bumi berputar sangat cepat, sehingga sebagian materinya terlontar. Kemudian, materi tersebut mulai mengorbit planet kita. Begitulah awal mula bulan muncul di langit. Tapi sekali lagi, ada satu masalah. Dalam hal ini, proporsi dan jenis mineral di bulan seharusnya sama dengan di bumi. Tapi nyatanya, ada sedikit perbedaan. Bulan lebih kaya akan materi yang terbentuk sangat cepat pada suhu tinggi. Ada satu teori lagi, dan ini mungkin yang paling nggak menarik. Teori ini menyatakan bahwa satelit alami bumi ini bisa saja muncul bersamaan dengan bumi selama proses pembentukannya. Tapi, akhir-akhir ini, ada pertanyaan lebih serius yang membuat para astronom sibuk. Apakah bulan benar-benar satelit bumi? Ataukah keduanya merupakan planet kembar? Bulan sangat besar jika dibandingkan planet kita, yaitu sekitar seperempat ukuran bumi. Karena itu, sebagian ahli menyebut sistem keplanetan kita sebagai planet kembar. Tapi, seberapa benarkah itu? Kalau ingin mengetahuinya, kita perlu memberikan definisi pada kata planet. Menurut Persatuan Astronomi Internasional, planet adalah benda angkasa yang mengorbit matahari. Cukup besar dan berbentuk hampir bulat, karena gravitasinya, dan telah membersihkan area di sekitar orbitnya. Lalu, bagaimana dengan satelit? Satelit adalah sebuah objek di ruang angkasa yang mengorbit benda langit yang lebih besar. Jika kita ambil contoh sistem bumi bulan, pusat gravitasinya berada di dalam bumi. Itu sebabnya, saat ini kita nggak bisa bilang kalau kita hidup di sistem planet kembar. Menurut definisi ini, bulan adalah satelit planet kita. Sekarang, mari kita kembali ke masa lalu. Sekitar 3 atau 4 miliar tahun silam, meskipun bulan bukanlah planet, kemungkinan besar ia memiliki atmosfer yang lengkap. Atmosfer itu terbentuk pada saat letusan gunung berapi dasyat mengguncang satelit kita. Gas-gas menyebar ke seluruh permukaan bulan. Kejadiannya sangat cepat, sehingga gas-gas itu nggak punya cukup waktu untuk lepas ke luar angkasa. Pada saat itu, permukaan bulan dipenuhi cekungan-cekungan berisi basal vulkanik. Bayangkan saja, gumpalan magma yang sangat besar meluncur tinggi ke udara, jatuh ke tanah, dan menciptakan aliran lava. Begitulah cekungan-cekungan basal muncul di permukaan bulan. Pada suatu titik, para ilmuwan berhasil mendapatkan sampel yang dibawa dari bulan. Mereka mendapati aliran lava di sana nggak hanya mengandung karbon monoksida dan belerang, tapi juga unsur penyusun air. Berkat sampel-sampel ini, para peneliti berhasil menghitung jumlah gas yang melayang dan membentuk atmosfer. Gas tersebut menjadi sangat tebal, sekitar 3,5 miliar tahun lalu, dan bertahan selama 70 juta tahun. Setelah itu, uff, atmosfer pun lenyap ke angkasa. Tapi, hal paling kerennya, saat bulan masih memiliki atmosfer, satelit ini berada 3 sampai 10 kali lebih dekat dari planet kita. Sebuah simulasi komputer bahkan menunjukkan, bulan mungkin berada hingga 19 kali lipat lebih dekat dari jaraknya sekarang. Jarak dari bumi ke bulan saat itu sekitar 30 ribu kilometer. Sedangkan sekarang, satelit kita itu berjarak sekitar 386 ribu kilometer. Artinya, bulan tampak jauh lebih besar di langit. Sayangnya, pada saat itu, nggak ada yang bisa mengagumi pemandangan tersebut, bahkan dinosaurus sekalipun. Sekarang, atmosfer bulan hampir nggak ada. Dan karena itulah, satelit ini nggak bisa melindungi diri dari meteorit. Permukaan bulan dipenuhi kawah. Sebagai perbandingan, ada sekitar 190 kawah tubrukan yang teridentifikasi di planet kita. Sebagian besar kawah itu tersembunyi oleh vegetasi atau tertutup air. Tapi, kalau kita bicara tentang bulan, jumlahnya jauh lebih banyak lagi, yaitu mencapai jutaan. Dan sekitar 5 ribu di antaranya memiliki panjang lebih dari 19 kilometer. Karena aktivitas seismik di bulan nggak seaktif di bumi, kawah-kawah dan formasi-formasi purba lainnya tetap dalam kondisi sama selama berabad-abad. Saat kamu melihat bulan, ia adalah objek paling terang di langit malam. Tapi pada kenyataannya, permukaannya gelap, karena pantulan satelit alami kita ini hanya sedikit lebih tinggi dibanding asfal. Kamu mungkin tahu kalau tarikan gravitasi bulan menyebabkan pasang surut air laut di bumi, sehingga permukaan laut tampak lebih menonjol di sisi yang paling dekat dan paling jauh dari bulan. Dan bukan hanya itu, bulan juga memperlambat rotasi bumi. Fenomena ini dikenal sebagai pengereman pasang surut. Pengereman pasang surut ini menambah panjang hari di bumi sekitar 2 mili detik setiap 100 tahun. Bulan juga bergerak menjauhi bumi dengan kecepatan yang sama seperti pertumbukan kuku jari-jari tanganmu. Itu berarti sekitar 4 cm per tahun. Jika suatu hari nanti, bulan menjauh ke luar angkasa, planet kita akan mengalami masa-masa sulit. Tanpa efek gravitasi bulan, sudut kemiringan bumi akan berubah drastis. Dari nggak ada kemiringan sama sekali, yang berarti nggak ada musim, sampai kemiringan sangat besar yang mengakibatkan cuaca ekstrim. Meskipun sebagian besar permukaan bulan nggak aktif, satelit alami bumi ini masih mengalami gempa. Satu teori menyatakan bahwa gempa bulan terjadi karena bulan mengalami penyusutan akibat pendinginan pada intinya. Para ilmuwan mengatakan, bulan sudah menyusut sekitar 45 meter dibandingkan beberapa ratus juta tahun lalu. Untuk lebih mudah memahaminya, bayangkan buah anggur yang berubah menjadi kismis. Buah anggur akan mengerut dan menyusut. Hal yang sama juga terjadi pada bulan. Ia menyusut dan mengerut, tapi nggak seperti anggur. Bulan nggak memiliki kulit yang lentur. Permukaannya keras dan rapuh. Jadi, seiring ukurannya mengecil, kerak bulan akan retak dan pecah. Lalu potongan-potongannya terdorong ke bagian yang lain. Mau tahu hal keren lainnya tentang bulan? Sebuah penelitian terbaru mengatakan bahwa bulan memiliki ekor. Dan setiap bulannya, ekor itu melingkari planet kita seperti sial. Ekor ramping ini terdiri dari jutaan atom natrium. Dan planet kita secara teratur melintas melaluinya. Hantaman meteor melontarkan atom-atom natrium ini keluar dari permukaan bulan dan lebih jauh ke angkasa. Selama beberapa hari setiap bulan, bulan berada di antara matahari dan planet kita. Saat itulah gravitasi bumi menarik ekor natrium itu. Planet kita menyeretnya menjadi sebuah garis panjang yang melingkari atmosfer. Ekor bulan ini sama sekali nggak berbahaya. Ekor ini juga nggak terlihat oleh mata manusia. Kira-kira 50 kali lebih redup dari yang bisa dilihat oleh mata kita. Tapi, sesekali teleskop super canggih bisa menangkap cahaya kekuningan yang redup di langit. Ekornya tampak seperti titik berkilauan yang berdiameter 5 kali diameter bulan. Dan fakta paling menariknya adalah, dua atau tiga tahun lalu, sebuah asteroid tertarik masuk ke orbit bumi dan mulai mengitari planet kita. Neil Armstrong telah bersiap untuk misinya ke bulan selama lebih dari tiga tahun. Untuk melawan kondisi mikrogravitasi di sana, dia harus belajar berjalan menyamping dengan diikat dan digantung pada suatu sudut, lalu mencoba berjalan di sepanjang dinding. Batasannya diuji melalui pola diet dan tidur impulsif, karena di luar angkasa dia cuma makan daging sapi dan sayuran yang sebelumnya dikeringkan dan dimasukkan ke kemasan. Pada saat itu, astronaut harus mengalami pelatihan bertahan hidup di gurun, hutan, laut terbuka, dan artik. Kini pelatihannya jauh lebih terstruktur, tapi saat itu, para astronaut ibarat dilepas ke antah berantah tanpa bantuan apapun dan melihat apakah mereka mampu bertahan. Sebelum mendarat di bulan, Armstrong harus mengumpulkan dan mempelajari sampel bebatuan di Grand Canyon, menjelajahi formasi gunung berapi purba di situs keamanan nasional Nevada, mengintip ke lubang gas dan lava, dano lava, serta lubang kawah di berbagai lokasi di Hawaii. Pada 20 Juli 1969, Armstrong diberi sarapan lezat sebelum berangkat. Steak, telur, roti panggang, jus, dan kopi. Dia memakan apa yang disebut dokter sebagai makanan residu rendah, yang artinya dia tidak perlu ke kamar mandi segera setelahnya. Dia butuh 109 jam 42 menit untuk sampai ke permukaan bulan di area yang disebut laut ketenangan. Dia harus menempuh jarak hampir 390 ribu kilometer untuk sampai ke sana. Para kru bisa saja pergi ke lautan badai atau teluk tengah, tapi tempat ini dipilih karena visibilitasnya baik, relatif mulus, dan mudah dijangkau dengan pendorong sesedikit mungkin. Saat dia berada di ketinggian sekitar 150 meter di atas permukaan bulan, Armstrong harus menggerakkan pesawat antariksanya secara manual untuk memastikan dia tidak mendarat di kawah yang berbahaya. Dia terus melayang selama sekitar 1,5 menit, bergerak menyamping, hingga dia merasa nyaman untuk mendarat. Begitu perangkatnya mendarat dengan selamat, dia segera mengabari pusat kendali misi yang terletak di Houston, Texas. Pesan itu sekarang dikenal sebagai Alarm telah mendarat. Dengan mantap, dia menuruni tangga modul bulan, sementara kamera televisi terpasang di pesawat untuk merekam. Kamera juga mengirimkan sinyal kembali ke bumi, di mana ada ratusan juta orang dengan cemas menunggu. Tepat pukul 10.56 malam pada hari yang sama, Armstrong menginjakan kakinya di tanah bulan dan mengatakan Satu langkah kecil bagi manusia, satu lompatan raksasa bagi umat manusia. Jadwal mengatakan, dia harus tidur sebelum berjalan di bulan untuk kali pertama, tapi dia memilih untuk keluar lebih awal dari rencana karena dia jelas nggak bisa tidur. Kalau Armstrong berjalan di bulan tanpa peralatan khusus untuk bernafas, dia akan mencium bau yang aneh semacam bau apak dan bau belerang. Namun, dia berkesempatan untuk menciumnya saat kembali ke modul bulan. Alasannya, ada kotoran yang menempel di kakinya, jadi baunya menyebar ke seluruh kabin. Dia menggambarkannya sebagai abu perapian basah atau bau udara setelah pertunjukan kembang api. Siapa sangka kita perlu membawa lilin aroma terapi pas pergi ke bulan ya? Selain orang-orang yang sudah berhasil sampai ke bulan, belum ada orang lain yang berkesempatan untuk mengetahui apa yang dicium oleh para kru. Saat sampel tanah dan batuan bulan diangkut ke laboratorium menggunakan wadah kedap udara setelah dibuka di bumi, secara mengejutkan baunya hilang. Dia juga menggambarkan permukaan bulan halus dan seperti tepung. Tapi dia bilang tidak kesulitan untuk bergerak. Salah satu anggota kru-nya bergabung dengan Armstrong sekitar 20 menit kemudian, seluruh perjalanan bulan itu memakan waktu lebih dari 2 jam. Selama waktu ini, Armstrong dan rekan satu timnya memasang berbagai perangkat di permukaan satelit kita. Salah satunya dimaksudkan untuk mengukur jarak dari sana ke bumi secara tepat dengan menghitung waktu yang dibutuhkan sinar laser untuk melakukan perjalanan dari bumi ke permukaan bulan dan kembali. Yang lain dimaksudkan untuk mengukur gempa bulan dan potensi dampak meteor yang membawa kita pada penemuan bahwa bulan sebenarnya lumayan bergejolak. Kini kita tahu bahwa gempa bulan terbesar jauh lebih lemah daripada gempa bumi terbesar meski guncangannya bisa sampai 1 jam jauh lebih lama daripada di bumi. Mereka berhasil mengumpulkan sekitar 22 kilogram sampel batuan dan tanah. Mereka juga mengambil banyak foto dari medan tempat mereka juga memasang bendera Amerika Serikat. Armstrong bahkan dapat kesempatan untuk mengobrol dengan Presiden Richard Nixon tapi cuma kurang dari satu menit. Hal terakhir dalam daftar tugas Armstrong adalah berjalan ke tempat yang sekarang dikenal sebagai Kawah Timur 60 meter di sebelah timur modul bulan. Itu adalah jarak terjauh yang ditempu dari pesawat antariksa pada misi itu kira-kira sepanjang setengah lapangan sepak bola. Begitu tugasnya selesai, Armstrong kembali ke modul bulan dan menutup pintu dengan aman untuk tidur. Saat bersiap lepas landas, Armstrong dan krunya menemukan bahwa karena pakaian luar angkasa mereka yang tebal, mereka mematakan saklar penyulut mesin. Bukan masalah besar, pikir mereka. Jadi mereka memakai pulpen untuk mendorong pemutu sirkuit itu guna memulai peluncuran. Pada pukul 1.54 siang, elang yang terkenal itu mulai terbang. Selain peralatan ilmiah yang dipasang di permukaan bulan, sebuah pelakat juga ditinggalkan di sana. Tulisannya, di sini, orang-orang dari bumi pertama kali menginjakan kaki di bulan. Juli 1969 Masehi, kami datang dengan damai untuk keseluruh umat manusia. Bertahun-tahun kemudian, Armstrong mengatakan NASA membatasi waktu mereka di bulan karena mereka tidak tahu bagaimana pakaian antariksa akan menahan suhu ekstrem bulan yang mencapai 127 derajat Celcius pada siang hari hingga serendah minus 173 derajat Celcius pada malam hari. Segalanya menjadi sedikit lebih rumit saat Armstrong mendarat kembali di bumi karena dia terpapar partiker luar angkasa yang tidak dikenal. Hasilnya, dia dan timnya harus ditempatkan di karantina perlindungan planet begitu kembali, begitu kapsul antariksa mereka dengan aman turun di samudera Pasifik pada 24 Juli. Karantina khusus bagi astronaut Apollo 11 ini adalah salah satu alasan kita punya microwave di dapur saat ini. Saat pertama kali kembali dari bulan, mereka awalnya menghabiskan beberapa hari pertama di fasilitas karantina bergerak atau MQF. MQF berisi kursi yang nyaman, ranjang susun, toilet, dan pancuran, tapi tidak menyisakan banyak ruang untuk memasak. Karena tidak ada ruang untuk oven atau panggangan standar dan untuk mengurangi potensi kebakaran, NASA harus mencari solusi kreatif. Begitulah oven microwave akhirnya dikembangkan agar dengan mudah membantu para astronaut makan tanpa repot-repot di dapur lengkap. Saat ini kamu bisa melihat microwave pertama di museum di Auckland, California. Setelah kembali ke bumi, Armstrong mengklaim dia nggak akan mau keluar angkasa lagi. Tapi dia tidak berhenti menjelajah. Pada tahun 1985, dia bergabung dengan tim profesional penjelajah terhebat lainnya ke Kutub Utara. Beberapa orang yang juga bergabung dengannya adalah pendaki gunung Edmund Hillary, penerbang Steve Fossett, dan fotografer Patrick Morrow. Mereka mencapai kutub pada tanggal 6 April 1985. Armstrong mengatakan dia ingin melihat seperti apa bentuk kutub es bumi dari tanah karena dia hanya melihatnya dari permukaan bulan. Misi Apollo 11 tetap tak terlupakan bagi Armstrong karena pada tahun 2015, institusi Smithsonian menemukan bahwa dia menyembunyikan kantong kain yang penuh bagian-bagian kecil modul bulan. Termasuk pengikat pinggangnya, beberapa lampu utilitas dan bracketnya, kunci pas darurat dan alat bidik yang dipasang di atas jendela modul antariksa Armstrong. Ada juga kamera akuisisi data yang merekam cuplikan ikonik Armstrong mengambil langkah kecilnya di bulan. Armstrong menyimpannya sendiri selama bertahun-tahun sampai istrinya Carol akhirnya menemukan benda itu. Dia bahkan merahasiakannya dari penulis biografi resminya yang berkali-kali bertanya apakah dia menyimpan memorabilia dari misinya yang terkenal itu. Tapi, dia tidak menyelundupkan benda-benda itu ke bumi kok. Dia hanya menyebutkannya sebagai sedikit sama